Pemirsa memasuki H-3, lebaran pemudik terus memadati Pelabuhan Merak, Banten dan juga jalur Pantura. Untuk mengetahui seperti apa arus lalu lintas mudik lebaran di Pelabuhan Merak, Banten dan juga kawasan Pejagan Brebes, Jawa Tengah, kita akan bergabung dengan Ajeng Widuri di Pelabuhan Merak dan Anissa Habsari dari Pejagan Brebes, Jawa Tengah. Kita akan ke Ajeng terlebih dahulu. Selamat pagi Ajeng, bagaimana situasi di Pelabuhan Merak saat ini? Silahkan. Ajeng, bagaimana situasi di Pelabuhan Merak pagi hari ini? Silahkan Ajeng. Ivo, pantauan yang mendapat kami laporkan pada pagi hari ini di Pelabuhan Merak, Banten masih sama dibandingkan dengan Senin malam tadi, belum adanya kepadatan yang cukup signifikan dan masih terlihat lengan. Meskipun di tiga hari jelang lebaran pada hari ini, diprediksi akan menjadi puncak dari arus mudik, namun pantauan yang dapat kami sampaikan, kondisi situasi kendaraannya belum menunjukkan kepadatan yang cukup signifikan. Menurut data terakhir yang kami dapatkan dari pihak ASDP, jumlah pemudik yang diberangkatkan dari Pelabuhan Merak sendiri berjumlah 320 ribu pemudik. Pihak ASDP Merak sendiri juga setiap harinya memberangkatkan setidaknya 27 sampai 29 kapal loro dengan jumlah perjalanan 52. Selain itu, sejak Senin malam, petugas dari Pelabuhan Merak, Banten sendiri juga telah melakukan sterilisasi di setiap sisi pelabuhan dari dermaga 1 sampai dermaga 5, dikarenakan Presiden Joko Widodo akan datang untuk melakukan peninjauan jalannya arus mudik di Pelabuhan Merak, Banten ini sendiri. Dan itu juga sementara pantauan cuaca yang kami dapatkan dan informasi yang kami dapatkan dari pihak BMKG, kondisi angin dan juga ketinggian gelombang masih relatif aman dan kondusif. Kami menghimbau kepada Anda yang akan melakukan perjalanan mudik agar selalu menjaga kesehatan dan juga menjaga kondisi kendaraan Anda agar selalu tetap rima. Ya, Ivo. Terima kasih banyak, Ajeng dan Pemirsa Semenjak. Tol Cipali dibuka, titik mancer di Pantura, Jawa Barat, berpindah ke Pejagaan Perbes, Jawa Tengah. Kira-kira seperti apa situasi pagi hari ini di sana? Sudah ada Anissa, silakan Anissa dengan laporan Anda. Ya, Ivo. Pada Hamin Tiga, tepat pada hari pagi ini untuk lalu lintas kondisi di Pertigaan Perjagaan ini masih dalam pantauan ramai dan lancar. Baik dari arah Jakarta-Jirbon yang menuju kota Brebes, ini juga masih dalam keadaan relatif normal. Namun, dari arah selatan, ini memang terjadi kecederungan kepadatan volume kendaraan. Baik dari keluar pintu tol di Pejagaan ini hingga ke Pertigaan Pejagaan ini, namun masih dalam keadaan yang relatif lancar. Kondisi serupa juga terjadi di keluar pintu tol Pejagaan. Keluar pintu tol Pejagaan ini debit kendaraan yang keluar dari pintu tol mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Namun, masih dalam keadaan yang lancar. Dan pada pagi hari ini, petugas masih mengutamakan Jalan Raya Pantura sebagai akses bagi para kendaraan mudik yang keluar dari pintu tol Pejagaan. Namun, sempat tadi malam sekitar pukul 23.30 di Indonesia Barat, untuk tol darurat Pejagaan Pemalang dibuka sementara. Ini mengurangi kepadatan yang keluar dari pintu tol Pejagaan. Namun, pada pagi hari ini, petugas kembali menutup karena memantau adanya arus kendaraan yang ada di tol kanci Pejagaan masih dalam keadaan normal. Dan pada pagi hari ini, bagi para pemudik yang sudah mulai memasuki kota Berbes, kami menginformasikan untuk beberapa titik kepadatan setelah dari Pertigaan Pejagaan ini. Dari setelah Pertigaan Pejagaan ini, di pasar Bula Kambah, ini memang terjadi peningkatan aktivitas pasar. Sehingga para pemudik bisa untuk waspada pada jam-jam tertentu sekitar pukul 7 sampai pukul 9. Karena banyak sekali para pejalan kaki dan juga pedagang yang berjualan di trotoar jalan. Sehingga para pemudik untuk mengurangi kecepatan di daerah tersebut. Selain pasar Bula Kambah, juga beberapa titik kepadatan lainnya ada di pasar Bawang Kelopak dan juga beberapa simpang di Kluwut. Dan Ivo, untuk pagi ini, H-3 semakin seiring dekatnya Hari Raya Idul Fitri, para pemudik yang berencana akan memulai perjalanan pada hari ini. Kami imbau untuk tetap menjaga kondisi baik fisik maupun kendaraan Anda dalam keadaan prima. Karena kami memantau adanya peningkatan arus kendaraan yang melalui jalur Raya Pantura ini. Sehingga para pemudik juga tetap menjaga jarak antaraman kendaraan Anda. Kembali ke Ivo. Anissa bisa diinformasikan kepada kita, seperti apa persiapan infrastruktur untuk jalur alternatif di sana? Anissa? Ya, untuk Ivo, untuk penjagaan pemalang ini memang minim marka jalan dan juga penerangan. Dan untuk kondisi jalan sendiri ini juga belum terasmal sempurna, Ivo. Sehingga para pemudik yang melalui jalur ini bisa menjaga jarak aman antar kendaraan Anda. Dan juga bisa memacu kecepatan kendaraan Anda dalam posisi kecepatan 40 km per jam, Ivo. Baik, terima kasih banyak Kak Anissa Habsari melaporkan dari Pejagan. Semoga informasi ini berguna untuk para pemudik yang ingin pulang kampung hari ini. Masih sama dengan hari kemarin bahwa dengan beroperasinya, dengan keberadaan tol Cipali cukup mengurai kemacatan di jalur Pantura. Sangat berbeda dengan tahun sebelumnya.